Masa ini melampu, jadi ada beban yang kedua, makanya APBMP keluar. Artinya DPRU uproofen, jadi memang ada hal yang tidak biasa karena misinya kedaruratan. Atas nama penyelamatan slot orbit 123 Bujur Timur, Kementerian Pertahanan Menyewa Satelit milik Avanti Communications. Benarkah proses pengadaan satelit pertahanan kala itu sarat dengan kesepakatan di bawah meja? Inilah sosok Surya Witular, Direktur Utama PT Dini Nusakusuma yang disebut-sebut terlibat pengadaan satelit komunikasi pertahanan. Sepak terjang Surya Witular dan Thomas van der Heeden di pengadaan satelit komunikasi pertahanan memang begitu nyata. Duet dua orang ini muncul di sana-sini dalam beberapa kesempatan. Setidaknya, Surya pernah mengikuti delapan kali pertemuan sejak 29 Juni 2016 hingga 3 November 2017. Surya juga hadir di pertemuan Operator International Telecommunication Union ke-19 di Genewa, Swiss pada 30 Oktober hingga 3 November 2017. Foto ini terpasang di laman Satellite Executive Briefing, volume 9, periode 9 November 2016, terbitan media online satelitmarkets.com. Dalam foto, terlihat Surya Witular dan Thomas bersama Brigjen Pujo Wahyono dan Kolonel Anom Permadi. Dalam berita tersebut, Thomas van der Heeden menjelaskan selup-belup pengadaan satkomhan yang dimenangkan oleh perusahaan Airbus Defense & Space. Hingga kini, Surya sudah 4 kali bolak-balik diperiksa oleh penyidik Kejaksaan Agung. 18 Januari lalu, Kejaksaan Agung menggeledah kantor PT DNK di Jalan Prapancaraya, Jakarta Selatan dan lantai 18A, Panin Tower, Senayan City, Jakarta Pusat. Jaksa juga menggeledah apartemen milik Surya Witular. Dari 3 lokasi ini, penyidik menyita 3 kontener dokumen serta 30 buah bukti elektronik. Dalam beberapa kesempatan, realitas mencoba meminta konfirmasi ke pihak DNK dan Surya Witular namun tidak berhasil menemui. Permintaan wawancara yang dilayangkan melalui email juga tidak direspon. PT DNK adalah satu-satunya pemegang lisensi resmi layanan satelit Inmarsat IV di Indonesia serta penyelenggara komunikasi data menggunakan layanan satelit bergerak. Perusahaan ini berdiri sejak tahun 2001 jadi sudah cukup matang, malang melintang di tanah air. Anehnya, pasca ribut-ribut gugatan dari Avanti, Kementerian Komunikasi dan Informatika justru menunjuk PT DNK sebagai operator baru untuk mengisi slot orbit tersebut. Di sinilah kejanggalan baru juga muncul. PT DNK yang diwakili oleh Surya Witular dan Thomas van der Heiden sebelumnya disebut-sebut sebagai tenaga ahli dalam pengadaan Satkomhan di Kementerian Pertahanan. Lantas, bagaimana mungkin akhirnya mereka ditunjuk sebagai operator alias pelaksana proyek? Pada posisi tertentu, ini ada penghubung. Nampaknya di situ. Penghubung inilah yang biasanya diduka membujuk-bujuk pihak penguasa. Pak, beli barang ini saja loh, atau pengadaan ini. Nanti kita atur. Nah, terus kemudian yang di luar negeri juga diatur. Eh, kamu nanti sudah diikat dulu. Kamu tidak boleh menjual atau menjadi menyediakan barang ini kalau tidak lewat aku. Diikat dulu. Nah, kalau lewat aku, nanti aku beli. Jamin beli. Nah, perusahaan yang punya barang ini tadi akan ikut-ikut saja. Yaudah, nggak apa-apa. Yang penting barangnya akan terjual. Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny Gerard Platte, menyebut pesimistis PT DNK bisa mengorbitkan satelit sesuai perjanjian. Resmi ditunjuk sejak 10 Desember 2018, namun hingga kini tiga tahun berjalan, belum ada tanda-tanda realisasi. Jangankan mengorbit. Tetek bengek perjanjian pengadaan satelit dengan pihak ketiga pun tidak terdengar sama sekali. Janji satelit mengorbit hanya tinggal janji. Februari tahun 2022, PT DNK mempunyai kewajiban untuk meletakkan satelitnya di orbit. Hingga saat ini, kami dalam koordinasi dan komunikasi dengan PT DNK, kami belum pernah mendapatkan proven, data-data pendukung, bahwa DNK sudah menandatangani kontrak dengan pembuat satelit, bahwa DNK sudah menandatangani kontrak dengan pembuat roket, itu semuanya belum. Ya, sehingga kami mengkhawatirkan bahwa slot orbit atau HPF yang diberikan kepada PT DNK ini tidak mampu digunakan dengan baik oleh PT DNK sampai dengan batas waktu yang diberikan untuk meluncurkan satelit. Dengan kondisi ini, tipis harapan pemerintah bisa segera mengisi orbit 123 Bujur Timur sebelum tahun 2023. Dan, bukannya tidak mungkin, Indonesia terancam kehilangan hak mengoperasikan slot orbit tersebut. Pengadaan satelit untuk orbit 123 Bujur Timur nyatanya memang begitu serampangan. Buck bermain sulap hanya dalam waktu 6 bulan sejak menerima penyerahan slot orbit dari Kominfo, Kementerian Pertahanan sudah langsung menaikkan kontrak dengan Avanti. Kontrak sewa satelit Artemis nilai 26,56 juta dolar Amerika ditandatangani pada 6 Desember 2015. persis dua hari setelah Presiden Jokowi memutuskan penyelamatan dalam rapat kabinet terbatas pada 4 Desember 2015. Namun, urusan sewa satelit dengan Avanti tidak berjalan mulus. Kementerian Pertahanan gagal bayar, lantaran memang pos anggarannya belum ada. Alhasil, Avanti mengeluarkan satelitnya dari wilayah orbit 123 meski masa kontrak belum kelar dan Indonesia akhirnya kalah di persidangan arbitrasi London. Tidak hanya Avanti, Kementerian Pertahanan juga menuai bugatan dari Navajo. Pengadilan arbitrasi Singapura memutuskan Indonesia harus membayar 20 juta dolar Amerika atau setara 298 miliar rupiah kepada Navajo. Anggota Komisi 1 DPR Muhammad Farhan menyebut, proyek pengadaan satelit ini tidak ubahnya praktek menodong negara. Vendor sudah ditentukan lebih dulu, baru kemudian meminta izin diskresi dan anggaran ke Presiden. Dua-dua proses dijalankan. Satu proses mempersiapkan para vendor yang akan dikontrak sembilan itu. Dan proses mempersiapkan pencairan anggaran, perencanaan dan pencairan agar. Sehingga pada tahun 2016, ketika dananya CR 1,3 dari Kementerian Keuangan, vendornya sudah siap. Kita enggak boleh capai-capai tender nanti. Secara logika pencairan manajemen itu efisien. Sangat efisien. Tetapi secara logika pengolahan negara-negara, itu namanya dalam tanah kutip, non-nogin negara. Karena negara udah nyokowiin uang 1,6 juta, kok vendornya udah ada? Enggak boleh dalam negara-negara. Farhan menyebut, pengadaan satelit Garuda 2 telah merugikan negara. Akibat nekat mengisi slot orbit, patut diduga sejak awal ada niat akal-akalan, yaitu dengan modus meluncurkan satelit kosong. Salah satu yang jadi masalah ini adalah, dari sembilan vendor ini kan ada yang sudah mengirimkan barangnya. Dan barangnya sudah diterbangkan. Yang disebut sebagai satelit kosong, yang penting isi orbit. Nah, barang-barang ini, itu pengadaannya tidak berlalu tender. Ya, tidak berlalu tender. Kiri, pasang, perbalik. Tentu, sebagai satelit kosong, teknologinya gak harus canggih. Sehingga istilah dari para penyelidik di Kediasan Agung mengatakan, wah, ini sih barangnya di pasaran penarik nih, gitu. Karena kan tujuannya bukan lebih berfungsi, hanya untuk isi itu aja. Nah, permasalahannya adalah, negara mengatakan, bahwa yang terbaik adalah, satelit dengan spesifikasi yang canggih. Yang terbaik ini, cari, ya, enggak, perbohodong kok, gitu. Maksudnya, satelit kosong, wah, berarti ada upaya, atau indikasi, penggelapan uangnya. Badan pemeriksa keuangan, sebenarnya sudah jauh-jauh hari, mendeteksi potensi risiko dari proyek Satkomhan. Analisanya dituangkan dalam laporan, hasil pemeriksaan, atas laporan keuangan Kementerian Pertahanan, Tahun Anggaran 2016. Saat itu, kita sudah mendeteksi, ada sedikit risiko, berhadap, tagihan dari pihak ketiga. Kita nyebutnya, itu hutang. Dari hasil, apa, pemeriksaan kita, dokumen-dokumen yang kita temukan, itu, ada kontrak, kemudian, ada, kujiban-kujiban, yang pada saat itu, akan jatuh tempuh. Setelah mempelajari kontrak-kontrak perjanjian dengan beberapa vendor, BPK juga melihat ada potensi kelebihan bayar dengan pihak Navayo. Pada saat itu ya, kalau tidak salah, laporannya, 7 Desember 2017, gitu, 7 Desember 2017, untuk, yang Navayo ya, Navayo, kami melihat, fisik yang hadir di situ, baru 19 item, dari beberapa item, yang kami belum dapat pada saat itu, belum dapat, apa, aneksnya, atau secara rinci, dari item-item pengadaan itu. kontraknya sendiri, sekitar 29,9 juta US dollar. Yang datang itu, baru 19 item, dan nilainya tidak, belum seberapa lah, katakan seperti itu. Indonesia sebenarnya, punya lembaga penerbangan, dan antariksa nasional, atau LAPAN. Lembaga ini, menjadi koordinator, dalam program pengembangan, satelit nasional, 2020, sampai 2024. Kemampuan citra, satelit produksi LAPAN, sebenarnya, juga sudah dimanfaatkan, oleh banyak lembaga di Indonesia, termasuk militer. Hanya saja, hingga kini, teknologi LAPAN, baru sanggup fokus, ke orbit rendah. Ya, konteksnya sebelum Asia, mungkin Asia Tenggara. Kalau Asia Tenggara, kita sudah, leading lah, untuk penguasaan teknologinya, karena, terutama LAPAN, ketika melakukan riset, untuk membuat, satelit, ini sudah, terlebih dulu lah, kita mampu membuat sendiri. Tapi, untuk di Asia, kita tentu saja, bersaing dengan negara-negara, yang sudah lebih dulu, punya kemampuan, untuk membangun, satelit. kita lihat, misalnya Jepang, sudah sangat maju, kemudian China, lalu Korea, India. Nah, setelah itu, baru mungkin posisinya ada Indonesia, dan yang lain, jadi mungkin sekitar, apa ya, mungkin lima lah, bukan kalau ininya ya, lutan ininya. Satelit pertahanan, yang rencananya, menggunakan frekuensi low band, atau L band, sebenarnya, bisa dioperasikan, di orbit rendah. Frekuensi L band, juga bukanlah, teknologi mewah, dan super canggih, malah sebaliknya, tidak lagi dibutuhkan, oleh banyak kalangan. Itu sebabnya, agak janggal rasanya, kalau proyek ini, begitu menggebu di kebut, hingga mengangkangi, sejumlah aturan. Dengan mengatasnamakan, kedaruratan, mengorbitkan satelit kosong, yang merugikan, keuangan negara, ratusan miliar rupiah.